selamat siang teman-teman semuanya hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari minggu malam sampai Senin pagi dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini oke saya cerita sedikit awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang dan kemudian sesampainya saya di sana saya datang dari Palembang hanya berdua orang teman saya perempuan itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk setibanya saya di sana saya langsung ke rumahnya ternyata saya dihadang oleh 10 preman 10 preman 10 preman ini mengintimidasi saya tapi Alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat-sangat serem ya di Palembang lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya karena saya tidak bisa menemui orang tersebut akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan jadi saya janjian ke sana yaudah buka puasa bareng sama adik saya tapi setelah itu saya menyuruh staff saya untuk mengambil satu barang dan dia melihat di depan pagar luar itu ada melihat tiga orang yang mencurigakan berbadan tegap rambutnya panjang, gondrong dan seperti orang intal gimana sih gitu loh tapi karena saya tidak pernah melihat jadi saya kurang tahu seperti apa setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada tiga orang tersebut akhirnya saya setelah sholat isa saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang di hari Minggu ya di hari Minggu lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik ibu ada orang yang mencari Pak Dito gitu loh nah orang ini siapa gitu loh saya gak tahu siapa tiba-tiba datang lah semua saya suruh dan kunci semuanya langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci tiba-tiba rame datang 3, 5, 10 dan itu adalah oknum dari TNI jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik ada apa ini apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh jadi hari Senin itu dan pengancaman itu teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi saya tuh benar-benar tidak tidur sama sekali dalam keadaan capek baru pulang dari luar kota saya menemui seseorang tapi juga tidak bisa saya temui akhirnya saya pulang ke Jakarta mendapatkan perlakuan seperti itu juga saya tidak bisa beribadah sahur juga tidak tenang tidur juga tidak bisa gitu loh akhirnya saya melaporkan lah ke Puskom TNI by phone waktu itu akhirnya di Puskom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear baru saya evakuasi setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut di hari yang sama hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puskom nah kenapa saya akhirnya datang ke sini karena saya meminta perlindungan RPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu sejak mulai hari Minggu dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya satu dua orang tapi betul-betul tiga puluh orang dengan dan saya sudah mendapatkan data-datanya orang itu di pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS pangkatnya Lekol satuannya Infanteri jadi mereka melakukan hal itu kepada saya saya sendiri juga bingung saya ini kan warga sivil kalaupun saya melakukan pindah kriminal yang harusnya apa ya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh bukan oknum dari TNI gitu loh jadi makanya hari ini saya merasa keadaan saya juga tidak nyaman tidak tenang dan saya pun juga sulit untuk bertemu anak-anak saya karena saya saat ini tidak ingin orang-orang itu tahu pergerakan saya kemana saja bahkan tadi pagi ini pembantu saya juga menyampaikan ibu semalam untung saya di dalam dengerin di luar ada yang teleponan eh ternyata ada orang rambut di cepat tinggi besar duduk di tembok sambil ngadap ke depan dua orang yang di dalam mobil mobilnya di luar pos yang satu di rumah kita gitu loh jadi saya sendiri juga tidak tahu maksud tujuannya oknum dari TNI ini apa kepada saya jadi kalau memang kedatangan saya itu ke Palembang itu menyangkut membuat perasaan seorang apa ya apa ya namanya ya terganggu gitu loh tidak nyaman saya juga tidak tahu karena tujuan saya baik saya tidak mengganggu orang saya tidak ada punya niatan hati untuk apa namanya membuat orang merasa terancam terhadap kehadiran saya karena tujuan saya saya juga ada takut dari Jakarta ke Palembang bawa buah tangan bawa makanan akhirnya saya bawa kembali ke Jakarta jadi peristiwa ini akhirnya saya laporkan ke OPSK sudah cukup sampai di situ saja dan mungkin nanti ini teman-teman lawyer juga mau lanjut ke barestrim nanti ada yang mau disampaikan apa enggak klarifikasi dan tadi juga saya mau mengklarifikasi sebentar kan ada yang tadi postingan dari berita online kalau ini terkait dengan pemanjilan itu bukan dengan isu banik kita jadi saya gak ada itu ini urusan saya urusan ketunya urusan pribadi jadi tidak ada keterkaitannya jadi saya meminta perlindungan kepada OPSK karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya disatronin oleh oknum oknum TNI dan saya sudah melaporkan ini ke PUSK KNI gitu nah itu nanti saya saya gak bisa cerita sekarang jadi sampai di situ dulu intinya tujuan saya itu bukan tujuan jahat tujuan saya berbuat baik bersilaturahmi kalau memang saya mau niat jahat gak mungkin saya datang berbondong-bondong saya hanya berdua sama teman perempuan itu saja pihak lawyer izin bertanya ketika kita lakukan ke LPSK kan berarti terkait suatu saksi ya suatu kasus atau korban ya korban ya baik jadi tadi Mbak Nindi sudah menjelaskan klien kami kepentingan kami kesini mewakili Mbak Nindi hanya untuk memohon perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban tadi klien kami sudah sampaikan bahwa ada ancaman ada intimidasi ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah dialami oleh Mbak Nindi dan sudah dilaporkan ke Puskom TNI dan hari ini melaporkan kepada dengan pengajuan permohonan kepada LPSK nah harapan kami tentu LPSK dapat memberikan perlindungan kepada kemudian kami nah kalau terkait kasus itu nanti kami akan jelaskan lebih lanjut lagi karena kami sendiri tadi Mbak Nindi sudah sampaikan tidak tahu ini terkait dengan kasus apa sehingga mendapatkan ancaman teror dan juga intimidasi jadi begitu kira-kira teman-teman media nanti intimidasinya waktu yang di Palembang itu saya dibilang mau ada apa apa segala macam seperti selayaknya saya baru belum namu tapi sudah dimarah-marahin jadi tidak ditolak dengan baik tapi sudah langsung dimarah-marahin oh tidak bisa saya bilang mas siapa oh saya pereman yang jaga di sini saya orang kampung sini saya cuma berpikir kalau orang kampung sini masa seperti itu sih kan biasanya kita oh iya silahkan silahkan aja gak tahu ada orang apa enggak ini tiba-tiba oh iya saya memang ditutupkan kurang lebih seperti itu saya gak bisa ngomong banyak karena saya memang kurang istirahat cuma intinya kita mau menyampaikan juga dari pihak lawyer ini ada kita nanti bisa mungkin langsung aja ke bar reskrim jadi setelah ini kami ke bar reskrim untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan iya penundaan pemeriksaan terhadap Pak Gito karena sampai sekarang satu sepati itu masih sebagai saksi dan kami juga akan memberikan beberapa dokumen yang itu seharusnya ditelahkan lagi oleh bar reskrim Pak Gito berarti Pak Gito tidak hadir sama panggilan bar reskrim bukan kita hadir bukan tidak hadir karena ada sesuatu yang jadi gini jadi kan ada sekitar permasalahannya kan ada sembilan pucuk senjata jadi kan ada sembilan pucuk senjata yang dipersoalkan yang ternyata kami nanti akan ke bar reskrim juga akan menyerahkan surat dan bahwa sembilan pucuk senjata itu enam diantaranya adalah memiliki surat resmi tiga adalah shotgun yang itu kan sebenarnya non-senti nah itu yang akan kita serahkan ke bar reskrim terkait pemanggilan hari ini KPK juga karena hari ini ada dua pemanggilan KPK pun itu juga masih saksi ya mas itu juga nanti untuk yang KPK untuk yang KPK diawalkan memang Pak Dito udah dipanggil dan memang diketahui posisinya ada pun ada beberapa aliran dana itu hanya pembelian apa kendaraan bermotor dari menantunya Pak Nurhadi gitu loh jadi memang tidak ada temuan-temuan dan terkait TPPU yang kaitannya dengan kasus Pak Nurhadi gitu ya dan saya mau sampaikan juga yang selama ini kita kan tidak pernah ya berapa namanya ngomong sama media itu saya punya bukti kalau KPK itu tidak punya tidak menemukan tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan kan teman-teman berita nulis teman-teman media nulis kalau ada dua koper yang dibawa itu tidak ada itu koper yang dibawa koper mereka sendiri gitu loh jadi jadi adik saya juga saksinya yang tanda tangan disitu bisa saya bacakan bisa saya bacakan ini jadi tidak ada sebentar saya bacakan ya jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara oke jadi atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal ruang pekarangan tertutup lainnya tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditanda tangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang memasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh jadi jadi sudah ditanda tanganan ya jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa dua koper itu tidak ada isinya itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri-kanan kiri saat ini saya sendiri juga gak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu loh maksud saya kenapa saya selama ini diam karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya apalagi urusan pribadi saya gitu loh jadi kalau untuk sekarang saya hanya terfokus untuk urusan keamanan hidup saya untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNT gitu loh kenapa kok jadi maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh itu saja sampai di ini ya jadi terkait terkait morsingan di Tuding Malam Jari Kami oh ngapain saya kambing hitam siapa yang ngomong kambing hitam Tudingan yang siapa yang ngomong kambing hitam Tudingannya biar sebulan siapa ya kamu mau percaya mana itu kan kalau dibilangin kambing hitam buat apa kan saya yang mengalami kalau mau kambing hitam kan saya kan saya sempat menulis di Instagram saya saya mencari nomor telepon HS karena saya sudah mengantungi nama-nama orang tersebut gitu loh intinya begitu dan saya punya foto-fotonya saya punya semuanya saya punya bukti mereka melakukan pengerusakan dan maksudnya mereka melakukan intimidasi dengan menggunakan seragam datang berbondong-bondong 30 orang lebih loh 30 orang lebih kamu bisa bayangkan saya itu sudah seperti kayak di film-film G30S nah kurang lebih seperti itu lah anak-anak sendiri kondisinya gimana enggak lah itu kan jadi kita beda case ya mbak emas jadi enggak ada urusan anak-anak kondisinya kamu kedua enggak datang kenapa nanti sudah ada penjelasannya sudah ada penjelasannya nanti tunggu saja ya anak-anak kondisinya mengerti cuma saya video call saya kalau ada bahasa anak saya nangis karena saya sudah dari saya ke Palembang saya enggak ketemu sama anak saya sampai sekarang ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu itu aja sih kenapa mas Gito enggak mau muncul-muncul dari kemarin nanti tunggu aja nanti tunggu aja karena kan ada waktunya itu nanti tunggu aja pasti muncul iya makanya saya itu kan kemarin tuh izinnya ibu pergi ke Palembang sebentar ya gitu iya bu gitu terus tiba-tiba tiba-tiba pas saya pulang saya mau pulang tadi ke rumah habis makan tuh sama adis saya tuh saya mau pulang caunya tiba-tiba saya enggak bisa keluar rumah gitu loh dan saya juga enggak bisa hubungin ibu saya karena saya takut nanti ibu saya khawatir kan gitu tapi emang bilang anak-anak saya kan sama ibu saya jadi saya tenang jadi poin kami tadi mohon diluruskan terkait ada pemberitaan yang di awal bahwa ini terkait dengan kasus yang lain ini enggak ada jadi hari ini klien kami dan juga didampingi oleh kuasa hukum ini mengadukan permohonan ya agar mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban jadi hanya itu saja terkait lain-lain KPK dan baris krim nanti ada tim kami yang akan kesana jadi bisa nanti teman-teman bisa disana tadi kita sudah mengajikan satu perlindungan fisik satu lagi perlindungan makhluk seorang perlindungan fisik itu nanti akan berkembang ya dalam prosesnya akan seperti apa ini tergantung bagaimana situasi dan kondisi Mbak Nenisi jadi ya mau yang pasti semua dalam proses telah LPSK ya sedang diproses ya tadi saya juga titip pesen kan maksudnya yang kalau nanya-nanya sama senjata apa segala macam selama ini kan kita tidak pernah memberitahu kalau ada tentang keberadaan surat dan kalau dibilang ada sembilan yang tidak ada surat itu kan apa tadi bang tiga airsoft gun itu kan tidak perlu tidak perlu surat 6 itu ada suratnya tapi lagi masih diproses di pendidikan itu jadi pendidik terkadang di Jakso bagaimana nggak ada nggak tahu saya udah nggak ada itu kan nanti lagi nanti tiba terpisah ya nanti ya udah close itu ya udah close oke ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax